Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya di channel di Pau Fisial Bagi para kesempatan kali ini Saya berbagi tips dan trik Kepada teman-teman semua bagaimana cara Menggunakan Aplikasi Lightmotion Di PC atau Laptop Baik teman-teman seperti biasa buat kalian yang baru Bergabung di channel ini silahkan klik tombol Subscribe terlebih dahulu Agar gak ketinggalan informasi terbaru lainnya Hanya channel di Pau Fisial Baik teman-teman kali ini kita Mereview sedikit tentang aplikasi Lightmotion Kali ini kita menggunakan PC atau Laptop Pertama silahkan kalian buka dulu Aplikasi Emulator Android kalian Dan silahkan pastikan bahwasannya Lightmotion tadi telah selesai Di install sebelumnya Nah untuk menginstallnya sangat-sangat mudah sekali Itu kalian tinggal download emulatornya Lalu install seperti biasa Disini saya menggunakan Aplikasi Lightmotion Yang Persi Persi 4 sekian Yang salah ya Jadi disini sudah ada teman-teman Saya siapkan file-file mp3 Atau musik Yang akan digunakan Pada Lightmotion ini Baik teman-teman setelah Semua bahan-bahan itu Sudah selesai Sudah disediakan Maka tahu selanjutnya Kita akan mulai saja Untuk menggunakan Lightmotion ini Nah teman-teman Sini kita akan Saya coba install lagi ya Karena belum muncul di bagian Emulatornya Belum ada icon dari Lightmotion ini Kita akan coba dulu Sedikit catatan Jika tidak bisa Di tidak timbul Icon aplikasinya Maka teman-teman silahkan Kalian reset dulu Emulator Android kalian Ini kita akan coba sekali lagi ya Kenapa dia tidak muncul Jika tidak muncul silahkan Kalian reset dulu Emulator Androidnya Baik ya Tunggu dulu sebentar Nah tidak muncul juga Maka kita akan Close saja Kita akan mulai ulang saja Oke jadi kurang lebih Seperti ini ya teman-teman ya Jadi kita lihat dulu Oke belum muncul juga Oke kita akan Munculkan ulang Dan kita akan Lihat hasilnya Oke sebentar Nah oke teman-teman ya Ini sudah muncul Iconnya Sudah berhasil kita install ya Jadi installnya itu Tidak gampang sekali Cukup install emulatornya Baru silahkan kalian pilih Kalian cari Aplikasi Lightmotionnya Baik teman-teman Kita copy dulu Musik ini Kita copy dulu Lalu seperti biasa Kita akan pergi Ke folder dokumen Di folder dokumen Kalian cari Namanya Suanji 9 Dan untuk sementara Ini kita akan Buat dulu di luar ya Ini adalah file-file Yang akan kita Pakai Di Lightmotionnya Jadi kita akan Pindahin semuanya dulu Oke Tandai satu-satu ya Teman-teman ya Jadi kalian Pertama-tama Kalau untuk media musik Video Ataupun yang Picture Itu silahkan kalian Pindahin dulu Ke bagian Sistem aplikasinya Dimana bang Sistem aplikasinya Dia berada di Kuanzini ya Lalu pilih di bagian Picture-nya Sini teman-teman Di bawah Nah disini Lalu silahkan Kalian paste Di dalamnya Oke Ini oke Tahap pertama Sudah selesai Maka kita akan Langsung aja Kemulai tahap selanjutnya Oke sebentar Saya copykan dulu Oke Ini dia ya Lalu setelah itu Teman-teman silahkan Close aja dulu Foldernya Lalu kita akan Buka dulu Disini ya Disini teman-teman Langsung masuk aja Dulu ke bagian Sistem aplikasi Karena kita akan Men setting Nanti untuk Proses penyetingan Agar bisa Lightmotion ini Digunakan Terus sementara Teman-teman buka dulu Optikasi Lightmotionnya Kita tunggu dulu Sampai evaluasi Performa kodeknya Selesai Ini tujuan itu adalah Biar Kebaca Biar tahu Seberapa Tinggi Rendering dari Komputer kalian Atau laptop Atau bahkan Handphone kalian Berikutnya Berikutnya Sudah selesai Nah disini teman-teman Disini belum ada Masih polos ya Disini masih polos Belum ada Projeknya juga Masih kosong Bisa dilihat Masih kosong ya Nah jadi File-file yang ketiga Terdiri dari Gambar Musik Dan file Project Atau preset XMLnya Oke teman-teman Kita kembali ke home dulu Disini teman-teman Kalian fokus aja Ke bagian sistem Aplikasinya Di manager bekas Nah maka akan Masuk ke bagian Folder induk Disini teman-teman Silahkan pilih Folder induk lagi Pilih satu kali lagi Dan disini Sudah muncul semuanya Maka carilah di Folder picture nya Disini teman-teman Silahkan kalian pindahkan Dulu bagian Project nya Bagian project Preset yang akan Kalian import nanti Disini teman-teman Kita tidak bisa langsung Membuka file nya Bahkan menggunakan Manager system ini Karena dia tidak Ada perintah seperti itu Walaupun dia dikirim Terpilih Dia hanya muncul Seperti ini Jadi tidak ada Bisa dibuka Melalui aplikasi Light Motion nya Jadi untuk ini teman-teman Trick nya adalah Kita harus memindahkan Dulu file ini Ke bagian Folder download Caranya adalah Silahkan pilih Semua dulu Yang mana akan Kita import Oke setelah ini Kita kembali Membalik ke Folder induk Silahkan pilih Folder induk Pilih satu kali lagi Lalu cari Yang namanya Folder download Disini teman-teman Lalu pilih Salin Terpilih disini Atau pindah juga Bisa ya Tergantung Kalau mau dipindah Pindah Mau salin-salin Baik teman-teman Setelah seperti ini Silahkan kalian Fokus lagi ya Kita fokus lagi Ke bagian Folder induk Nah Disini teman-teman Silahkan Buka lagi Yang namanya Picture nya Oke oke Ini dia Di bagian picture ini Nah Disini Teman-teman Di bagian picture ini Silahkan nanti Kalau kalian ingin Memindahkan Videonya Itu juga bisa ya Atau memindahkan Video projectnya Itu juga bisa Jadi pertama-tama Disini dulu ya Ini adalah Picture nya Teman-teman Disini Nah ini adalah musiknya semua Jadi bagi untuk musik Gambar Itu biasanya Akan kita biarkan disini Tapi Kita akan pindahkan Tidak bisa ya Berbagi langsung Tidak bisa Tidak bisa dibaca Melalui itu Jadi kita akan Pindahkan dulu Di bagian gambar ini Kita akan pindahkan Ke Folder Movies nya Baik ya Ini kita biarkan musiknya disini Kita kembali Folder in book Folder lagi Nah Khusus untuk picture nya Teman-teman Silahkan Pindah ke Bagian movies Ini adalah bagian media ya Dari live motion nya Jadi Jadi kalau begitu dia Dibuka Maka akan terbaca Langsung pindah disini ya Langsung pindahkan ke mari Nah Selesai Untuk bagian musik Biarkan aja Di bagian picture ya Itu tidak usah diganggu Dan biarkan aja Foto tadi yang telah kita Pindahkan ke mari Kalau tidak muncul Jangan khawatir Itu bisa kita reset Nanti akan muncul sendiri Ini yang bisa lihat ya Live motion nya sudah muncul gambarnya Setelah ini Selesai Maka Langkah selanjutnya Kembali ke folder in book Kembali lagi Kembali lagi Kira-kira Kalau kurang pasti Silahkan ulang sekali lagi ya Teman-teman ya Sampai betul-betul ada Lalu kita close aja Sudah selesai ya Bagian dari sudah selesai Lalu kita langsung masuk Ke bagian Icon file Ini teman-teman ya Disini belum ada juga ya Masih kosong Bisa dilihat ya Ini masih kosong project nya Maka Kita balik ke home Kita akan buka Di menu file Ini teman-teman Menu file Dan ini muncul ya Preset nya tadi ya Preset atau project Yang akan kita import Ke Alec motion nya Teman-teman Teman-teman disini Kita pilih dulu Yang mau di import Ini ya Klik kiri Tahan Lalu pilih tombol share Nah disini Dia baru bisa terbaca Teman-teman Ada alec motion nya Tadi tidak bisa ya Karena dia langsung Menggunakan sistem Lalu setelah itu Pilih dan tunggu Imported project selesai Lakukan satu-satu Ini tidak bisa dilakukan Sekaligus ya Bisa dibuktikan Tidak bisa dilakukan Sekaligus Nah tidak akan muncul Tidak akan muncul Jadi kita akan back dulu Kita akan back Dan kita akan lakukan Satu per satu Memang seperti itu ya Memang agak ribet juga Agak rumit juga Kalau menggunakan Alec motion nya Di laptop Tapi percayalah teman-teman Di laptop ini Dia lebih lancar ya Nah ini kita pilih satu Kita import lagi Begitu juga yang lainnya Oke Satu lagi Dua lagi ya Oke Goncet dulu Satu kali lagi Oke Semua sudah kita Import Lalu kita close Lalu kita masuk Ke Alec motion nya Disini Alec motion ini ya Ada muncul ya Sudah muncul project Yang telah kita import tadi Nah sebagai simple Kita akan buat dulu Satu video Yang mana ya Kira-kira Hasilnya Nah Ini saya rasa Jangan lupa untuk ini Silahkan kalian pilih Ijin akses ya Agar dia bisa terbaca Kita lihat dulu Ini sepertinya Kurang bagus ini Kurang bagus Kita akan coba Ganti tempel aja ya Kita akan coba Ganti project nya Jangan yang pakai ini ya Teman-teman Jangan pakai ini Kita akan ganti dulu Tunggu Dia ternyata Ngeblank Ternyata ini project nya Project nya tidak Ada Tidak bagus ya Jadi kita akan coba Pakai project yang lain Oke Kita kembali dulu Kembali lagi Kita pakai yang Nah ini Ini yang pakai Oke kita akan putar dulu Oke ya ini ada ya Ada blink-blink nya gitu Jadi disini teman-teman kalian Tinggal pilih aja Edit seperti biasa Tinggal Sisipkan foto Sisipkan gambar Setelah selesai Baru nanti di ekspor Ini oke Ini belum Dimana ini lagi gambarnya Tunggu ya Coba saya lihat dulu di bawah Oke Oh ini gambar template nya ya Oke ini Sorry ini gambar template nya Coba dulu Oke Nah Sedikit catatan ya Ini teman-teman Kita akan Coba rubah dulu Untuk merubahnya Kalian bisa tambah disini ya Tambah elemennya disini Tambah ini Oke Lalu pilih media Nah di bagian media ini Akan muncul foto Yang telah kita pindahkan Ke folder Mopis Alec motion Sebelumnya Ini teman-teman Kita ambil contoh Sempolnya ini Kita akan putar Oke Kita akan tambah Kita coba lagi Kalian tinggal Sesuaikan aja Mau pakai foto apa Sesuaikan Jadi untuk Presetnya sendiri Teman-teman Itu banyak sekali Yang tersebar di google Atau di youtube Kalian tinggal Cari aja Tapi menurut saya sih Banyak juga yang pelit ya Untuk preset ini Karena Gak tau kenapa ya Itu Rada-rada pelit gitu Kalau untuk preset itu sendiri Jadi kalian pandai-pandai lah Mencarinya Dimana preset yang Channel yang bisa Memberikan preset Tanpa bahasa-bahasi gitu Baik ya teman-teman Ini oke Kita akan tambah lagi Elemennya Oke Kita akan tambah lagi Juga Foto Oh ini ya musik ya Ini bagian musik nih Ini bagian musik Nah teman-teman Itu musiknya Akan muncul Di bagian Sini Itu dia Musik tadi Kita taruh Kita letak Di bagian folder picture Ingat ya Untuk musik sendiri Kita taruh Di bagian folder picture nya Jadi kalian tinggal klik Tambah disini Dan jadi Oke Nah setelah selesai Kita bisa langsung Import lagi Kalau mau ditambah lagi Fotonya Silahkan mau ditambah Kalau mau ini aja Ya terserah Itu tergantung kalian semua Oke Kita akan tambah Oke Kita akan tambah dulu Untuk nambahnya Seperti biasa ya Kalian harus Tambah elemennya dulu Baru bisa Nambah fotonya Baik teman-teman Ini kita Disini Oke Kita tambah lagi Fotonya Di media ya Kita cari gambar ini Gambar serigala ini Lalu kita Oke Saya rasa cukup Oke Cukup ya Jadi kita langsung Export aja Untuk export Untuk export nya Kalian bisa Pilih yang Di Bagian Sini ya Oke Tunggu dulu Ini kita simpan project nya Oke Selesai Oke Selesai Baik Oke Sudah Ini kita Pilih Klik-klik tahan Lalu di Klik-klik tahan Sini ada ya Bagian ini Dekatan Dapplus ini Lalu sini Kita akan export Bagiannya Terserah kalian mau pilih yang mana Kita pilih yang video Dan Oh iya Sedikit Tunggu dulu Kita akan Merubah Posisi Kualitas nya Untuk merubah Posisi kualitas nya Silahkan Kalian pilih Tombol 3 Garis 3 Di sebelah kiri Kita batal dulu Tombol 3 Di sebelah kiri Di sini Bisa lihat Disini ya Ada ultra Tinggi Rendah Itu Terserah Mau pilih yang mana Oke Kita ambil dulu Sample yang tinggi aja Lalu kita pilih yang ini Lalu kita export Disini teman teman Kita pilih export Kita biarkan Kurang lebih Itu hampir Satu menitan Jadi Lamanya export itu Tergantung dari Kualitas laptop kalian Dan juga Satu lagi Yaitu Prosesor yang Digunakan Jadi teman teman Seperti Buarnya handphone nya Handphone snapdragon sekian Dengan snapdragon sekian Itu pasti berbeda Jadi tergantung dari Seberapa Tinggi Chipset yang digunakan Baik ya teman teman Kita tunggu sebentar Ini kurang lebih Satu menit Setelah itu Nanti kita akan lanjut lagi Di bagian Export nya Oke teman teman nya Kita tunggu sebentar Dan selesai Jadi ini dia Akan muncul seperti ini Lalu kita pilih simpan Oke kita simpan dulu Nah berhasil simpan ke gallery Nah untuk melihat videonya Itu teman teman Kita harus Memindahkan terlebih dahulu Dari file Dari hasil export tadi Ke bagian picture Pada bagian Manager Berkas nya Jadi bagaimana caranya Gampang aja Ini silahkan kalian Tutup dulu Oke Tutup dulu Tutup aja yang kiri ini ya Tiga Klik home Lalu pilih di bagian System apps Di bagian manager berkas Lalu pilih disini Polder induk lagi Satu Dua Disini ya Kalian cari Di move page Di Alec motion nya Dan dia Menongol disini nih Ini nih Nah ini Kalian centang Balik lagi ke Polder induk Lagi Lalu pilih Pindahin ke Bagian picture Mana ini Picture 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 Oke Gak kelihatan ya Lagi coba Lagi Oh ini dia Oke ya Lalu disini Kalian tinggal Pastikan aja Lalu Pastikan dia Pindah Pindah Terpilih disini Pindah sekali lagi Klik Oke selesai Nah Ini sudah berhasil ya Kita pindahin Lalu untuk melihatnya Bagaimana bang Untuk melihatnya Silahkan aja Close semua dulu Oke Close Emulator nya Di close juga Boleh gak di close Boleh di close Nah Jadi setelah seperti ini Silahkan kalian buka File explorer Karian Nah Untuk bukanya Ini kita Tutup dulu ya Tutup dulu Oke keluar Nah ini kita cari ya Disini ada Di bagian dokumen Tetap seperti biasa Kequensi nya Muncul di picture Nah ini dia Ini adalah hasilnya Teman teman Oke Ini dah dia Hasil dari Editing Light motion tadi Oke ya Segitu dulu Kesempatan kali ini Waduh Banyak sekali Panjang sekali Perjalanannya Tapi tidak apa-apa Teman teman Bagi kalian yang ingin Mencoba Silahkan coba Dan bagi kalian yang Tidak ingin mencoba Tidak apa-apa Oke semoga video ini Berenpaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Han Channel Di Popesial Herkata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye